Sekarang saya sudah berada di rumah Nesha Siregar dan saya akan mengajak Anda untuk bereksperimen menggunakan subliminal suggestion dan intuisi. Gitu di saya. Nesha, thank you dan mengundang ke rumahnya. Sama-sama. Sebab apa di dunia entertainment? Shooting masih? Iya, alhamdulillah masih. Aku sekarang ada program regular, BOSIP Show itu biasa masih jalan. Setelah itu, ya gini-gini, undang-undang orang ke rumah, ngobrol-ngobrol. Bisnis lainnya ada? Ada dong tentunya. Jadi sekarang aku masih running bisnis kuliner, namanya Rendang Nantulang. Jadi itu rendang berasal dari kampung aku, kampung orangtuaku dari Sumatera Utara. Bisnis kan pasti ada resiko. Banget. Resiko setara dengan modal, mungkin bisa lebih. Nah, berbicara mengenai resiko, itu kan ada sense. Mungkin intuisi juga berperan di situ. Iya, iya. Saya sudah mendesain sebuah eksperimen, khusus untuk Malaysia. Oke. Tapi, bisa. Di sana. Boleh saya pinjem dapur? Oh, boleh, boleh, boleh. Oke, shall we. Apa nih? Oke. Kita lakukan di sini, boleh. Oke, boleh. Saya butuh 6 gelas dan 1 pitcher air putih tawangnya. Oke, 6 gelas dan 1 pitcher air putih. Got it. Waktu Mas Romy minta gelas sih sebenarnya gak kebayang ya. Bakal dikasih game seapaan. Oke. Menggunakan gelas ini dan 6 gelas kosong dan air putih. Terus ini dan imagine kita berdua bartender. Dalam pikiran aku memang kita lagi main. Jadi bartender gitu kan, kita ngeladenin customer, mau minum apa, segala macam. 6. 6. Gelasnya diisi di mana aja? Bebas? Satu gelas. Hanya satu gelas. Oke. Yang paling pocok aja? Iya, paling pocok. Kenapa aku milih gelas itu yang aku isi air putih? Itu benar-benar emang random aja sih. Gak ada alasan apa-apa. Jadi benar-benar aku tulus aja ngeliat, oh, gelas ini aja deh. Jadi gak ada pikiran apa-apa sama sekali. Imagine ada 6 orang yang ingin minum. Biasanya dalam dunia bartending, mereka either ngasih kita tips atau ngasih kita minuman lagi. Misha udah kontribut 6 gelas dan air putih. Saya kontribut tipsnya. Buat apa? Bukan. Tapi? Seolah-olah dari 6, dari 5 orang yang berbeda. Iya, ada yang pelit ngasih 5 ribu. Ada yang tidak begitu pelit ngasih 10 ribu. Ada yang 20 ribu, ada yang 50 ribu, ada yang 100 ribu. Wih, saya ambil yang ini deh. Oh, gak boleh ya. Nanti. Nanti. Sekarang letakkan gelas yang kosong dengan uangnya. Terserah di mana-mana. Oke, ngacak ya. Random ya. Oke. Satu gelas, satu uang. Begitu aku disuruh naruh uang di beberapa gelas tersisa gitu ya. Benar-benar memang tulus aja yang mau yang mana gitu. Jadi gak ada pemikiran ada apa, uh yang ini deh. Gak ada sama sekali. Jadi benar-benar los. Sudah? Sudah. Sekarang diacak-acak lagi. Ocak-acak ya. Ini adalah nama orang-orang yang akan kita layan dengan minumannya. Ada 6 di sini. Ya kan? Karena ada 6 orang, jadi ada 6. Ini nama 6 orang tersebut ya? Ya. Ada yang namanya Tania, ada yang namanya Oberon, Mac, Halford. Buat saya mana, Pak? Buat saya mana? Oke. Mau udah cacak-acak lagi atau gak? Boleh deh ya. Selanjutnya. Cacak-acak aja. Dan harus sama. Oke. Kita namain mereka. Oke. Ini Tania. Ini Mac. Ini Alford. Di dalam masing-masing itu adalah apa keputusan mereka yang akan diberikan oleh kita sebagai dua bartender. Oke. Oke. Ada yang ngasih kita minuman. Ya kan? Ada yang ngasih tips uang. Anyway ini kan air putih. Kalau saya minta imagine ini minuman tertentu. Nisha bisa bayangin ini minuman apa. Jus tomat. Kenapa milih jus tomat? Karena dalam pikiran aku, jus tomat itu jus yang paling jarang banget aku minum. Oke. Kita mulai eksperimen ya. Ini ada amplop saya. Iya. Ini bisnis klien saya. Kalau misalnya punya bisnis klien. Aku pikir itu apa sih ini aturan atau apa, step apaan gitu kan. Kita baca sama-sama ya. Iya. Oke. Tukar posisi gelas Rp 5.000 dengan Rp 10.000. Oke. Rp 5.000 dengan Rp 10.000. Oke. Set. Tapi ternyata itu adalah guidance di mana aku harus ngikutin instruksi dari yang ditulis itu. Nomor dua. Tukar posisi gelas Rp 100.000 dengan gelas yang ada cairannya. Rp 100.000 dengan yang ada cairannya. Oke. Dan. Berikan saya gelasnya oktak. Nah, gelas oktak buat saya. Oke. Yes. Saya dapat tipsi. Iya. Sian deh Rp 1.000 doang. Terus. Nah, nomor berapa sekarang? Empat. Nomor empat. Tukar posisi gelas yang ada cairannya dengan gelas yang ada di sebelahnya. Sebelah kanan dong melariknya. Mau gak mau kan gak ada gelas lagi di sini. Nomor lima. Berikan saya gelasnya Tania. Yes, saya dapat tips Rp 100.000 doang. Oke. Terus, tukar posisi gelas yang ada cairannya dengan gelas sebelahnya. Tukar lagi ya. Oke. Berikan saya gelasnya Oberon. Yes, saya dapat lagi tipsnya Rp 50.000 doang. Surang nih, gak bener. Oke. Nomor lapan. Tukar posisi gelas yang ada cairannya, ya dia dapat duit lagi nih, jangan-jangan. Oke. Nomor sembilan. Berikan gelasnya Theo. Yes. Saya dapat tips lagi Rp 20.000 doang. Begitu instruksi selanjutnya, kok duit-duit melo ini kayaknya ada yang gak bener nih. Ini gak bener nih. Kenapa dia dapat duit melo lo, sementara aku belum dapat giliran, dapat uang gitu kan. Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 5.000, Rp 20.000 doang. Langkah ke-10. Berikan saya gelasnya mixed with lagi. Asis dong. Buat saya mana, Pak? Ya terakhir. Buat saya mana? Dan saya mendapatkan gelasnya air putih doang. Kok gini doang? Tapi oke sih, maksudnya kok bisa semua uang itu adalah bagiannya mas Rumi, sementara aku cuma dapat cairan. Dan aku harus membayangkan air putih itu bagaikan jus tomat. Dan sebetulnya, dari awal ada step by stepnya untuk mengarahkan agar Malaysia dapat gelas air putih yang ada cairannya. Dan nyebutkan apa tadi di sini? Jus tomat. Jus tomat. Ini ada duk ini di sini, cuma satu. Ini duk saya. Anda mendapatkan gelas air putih. Betul kan? Benar, benar. Ini gelas air putih yang di sini. Iya. Oh ternyata baru kebaca. Ternyata permainannya ini adalah memang aku diarahkan untuk memilih si gelas yang berisi cairan tersebut. Anda juga mendapatkan gelas yang berisi cairan. Benar. Lainnya isinya duit. Duit saya sekarang. Tadi kalau disuruh bayangkan ini apa cairan? Aku tadi sih bayanginnya jus tomat. Ngerasa diarahin nggak untuk memilih jus tomat? Enggak. Enggak, ini buktinya. Eh, serem banget sih. Kok bisa sih? Gongnya adalah apa yang aku bayangin air putih itu sebagai jus tomat. Itu dibuktikan lagi. Begitu Mas Romy ngeluarin kertas yang udah ditulis. Itu exactly sama dengan pilihan aku adalah tomato juice. Itu luar biasa. Ini buktinya yang kedua ya. Iya kan belakangnya bisa juga orange gitu. Kenapa menulisnya tomato gitu lho? Karena saya rain dari awal untuk mili jus tomat. Sebetulnya kamu udah lihat kata tomato dari awal berulang-ulang, berulang-ulang. Cuma nggak sadar. Masa? Di mana? Mungkin masih nggak percaya. Ini kan tomato. Masih ingat nama-nama orang yang duduk di bar kita? Iya. Masih ingat ya? Perhatikan. Oh iya ya? Oh gitu. Jadi itu dibawah alam saja. Manusia memiliki lima panca indera. Visual, auditory, kinesthetik, gustatory, dan olfactory. Karena Mesya memiliki indera visual dan auditory yang lebih dominan, itu kenapa saya dapat dengan mudah mempengaruhi Mesya menggunakan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Buat saya? Bukan. Selamat menikmati jus tomaten. Elah kiratin buat saya. Ih gila ya, bisa gitu. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton!